Kasus bayi yang tertukar di Bogor akhirnya menemukan titik terang. Dimana terbukti bahwa bayi milik Siti Mauliah benar tertukar. Bayi itu tertukar saat Siti menjalani persalinan di Rumah Sakit Sentosa, Kemang, Kabupaten Bogor. Terkait dengan hal ini, pihak Rumah Sakit Sentosa mengakui kesalahan fatal yang dilakukan oleh perawatnya. Menir Rumah Sakit, Margareta Kurnia meminta maaf atas keteledoran yang dilakukan. Ia pun mengaku menyesal atas apa yang terjadi dan bersedih atas hal ini terjadi di Rumah Sakit yang dipimpinnya. Margareta Kurnia mengungkap penyebab utama bayi tertukar di Bogor terjadi saat pasien akan dipulangkan. Menurutnya ada proses ketidakhati-hatian dalam proses mengidentifikasi bayi. Lebih lanjut, juru bicara RS Sentosa, Greg Jaco mengatakan mulanya akan memberikan sanksi kepada 15 perawat namun kini jumlahnya dikurangi. Ia menuturkan ada 10 orang yang diberi SP1 sementara 5 lainnya yang terdiri dari perawat dan bidan kini dinonaktifkan atau dibebas tugaskan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada kelalaian yang dilakukan perawat dan bidan saat memasang gelang ke bayi tersebut. Sehingga menyebabkan bayi pasien D dengan bayi Siti Mauliah tertukar. 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 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!